Minggu pagi, calon presiden nomor urut 01 Jokowi Dodo menemui ribuan pendukungnya yang tergabung dalam koalisi alumni di Ponegoro. Ini merupakan kumpulan berbagai alumni universitas di Jawa Tengah. Jokowi juga sempat memberikan sambutan dan menyinggung sejumlah hal. Di antaranya soal pembangunan infrastruktur hingga soal hoax. Nama aktivis Ratna Serumpayet ikut disebutkan. Jokowi beranggapan kebohongan Ratna Serumpayet adalah upaya keminalisasi. Namun ia memuji Ratna yang berani mengakui kebohongannya. Dalam kunjungannya, Jokowi juga meminta pendukungnya untuk terus menyebarkan optimisme sampai pemilihan nanti. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.